Almarhum Yosua belutut di depan Sambu. Belutut, lagi belutut, kalau menurut keterangan Richard, Richard kan pegang pistol. Sambu juga pegang pistol, tapi Sambu pakai sarung tangan. Biasa kan, namanya mafia kan suka pakai sarung tangan. Dalam posisi itu, ada perintah dari Sambu kepada si Richard, Woy, sekarang tembak woy, tembak, tembak woy. Ya, namanya perintah ya Richard ya ketakutan, karena kalau Richard gak nembak, mungkin dia yang ditembak. Karena sama-sama pegang pistol kan, akhirnya Richard atas perintah, langsung tembak lah, dar, dar, dar. Ya kadang dia penjembatan namanya ini kan, ini teman deket, dimana Richard gak punya motif membunuh, disuruh membunuh teman deketah sendiri, diperintah sama iblis. Iblisnya ya Sambu itu juga. Gitu kan, diperintah sama iblis, woy, tembak woy, tembak, tembak. Richard, karena dia ngikutin perintah atasan, dia ditembak, 4-5 kali. Mati anak orang, saya mau kasih sedikit bocoran. Setelah selesai peristiwa ini, tentunya mereka berkuatur nih, antara para pimpinan polisi yang di bawah komandonya, si Sambu kan, begini, 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 mereka esat semuanya kan. Nah, termasuk si Richard, si Kuat juga, mungkin diprosesnya di kantor di Propam, di Mabes Polri. Disitu pasti ada CCTV, pasti ada itu, itu klunya. Satu barang bukti juga CCTV di Mabes Polri itu. Yang kedua, ketiga kemudian udah mulai adem, ya kan, nah, dipanggil lah Richard, Kuat, sama Ricky kalau nggak salah, ke rumahnya Sambu. Saya berlaku-laku secara, di rumah, di Sambu, di tempat Sambu ini kata si Richard, ya kan, ada putri sama Pak Sambu. Putri sama Pak Sambu ini kemudian menawarkan uang kepada, ini kan ceritanya dia ke saya, ya kan, menawarkan uang sejumlah kepada Richard, itu setelah beberapa hari ya, karena udah mulai adem kan, menilai 1 miliar rupiah. Menawarkan uang kepada si Ricky 500 juta. Tapi dalam bentuk dolar, uangnya ditunjukin, tapi dijanjikan oleh Sambu. Kalau semua udah beres, udah kamu SP3, karena kamu bela paksa, nanti kan diproses SP3 nih, karena bela paksa, udah beres, nanti baru uangnya 1 bulan kemudian dikasih, sebagai uang buat kamu lah, buat kamu happy-happy, kan, gitu kan. Itu dia, tapi uang itu nggak pernah dikasih sampai sekarang. Itu iming-iming namanya. Itu ceritanya Richard saya. Artinya, ketika si Richard menembak, Sambu juga ikut menembak. Cuman Richard udah nggak tahu Sambu menembak apa, cuman yang Richard tahu, Sambu menembak dinding. Dor, dor, dor untuk alibi. Alibi seolah-olah terjadi tembak-menembak. Itulah yang dipakai oleh penyidik-penyidik terdahulu, semuanya, sampai Kapolres Lata sampai ini, bikin alibi bahwasannya tembak-menembak. Sehingga ada dasar menyelamatkan Richard juga dengan cara permemah tabela paksa, supaya nanti aman semuanya. Eh, ketahuan.